Intro Komunitas Kompak Kota Medan yang dikomandoi Budi Malem bersama personil Babinsa Kelurahan Sudirjo II serta seorang kepala lingkungan 6 Kelurahan Sudirjo II membagikan sembako kepada 3 warga susah dan seorang penyandang tunanetra yang ada di kecamatan Medan Kota. Dalam giat tersebut, tim Komunitas Kompak menyambangi Nenek Mardiana 74 tahun warga jalan air bersih Gang Sahata yang tinggal seorang diri dan selama ini hidup dari bantuan para tetangganya. Untuk Nenek Mardiana tersebut diberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan dan gula. Selanjutnya tim bergerak melanjutkan dengan menyambangi keluarga Hari Susanto seorang penjual bakso keliling, Januar Holmes Siregar seorang juru parkir, Buana Siman Juntak dan seorang pria yang sudah sejak kecil menjadi penyandang tunanetra. Budi Malem yang menjadi ketua Komunitas Kompak Kota Medan mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan sosial dan kepedulian untuk sesama agar dapat meringankan beban ekonomi warga yang terpapar situasi pandemi COVID-19. Komunitas Kompak ON Om Segitu, menurutkan kedai Komunitas Inkas tingkatan dari Komitas Masak Perlu yang merpajikan jadi kita berbagi kepada masyarakat yang berdampak kopi ataupun yang praseja terhadap jadi kegiatan ini kita rutin lakukan Pak jadi tiap bulan kita lakukan ada berapa keluarga dibangin dibantu Bang yang ini tadi kita rencana lima lima keluarga itu ada keluarkan mungkin seterusnya kita berjalan terus tergantung nanti kebutuhan dari Sumatera Utara Hamonangan Pak Pahan Tri Brata TV Salam Tri Brata semoga kamu sehat selalu rezeki muda terus terima kasih selamat menikmati